Hey what's up my friend, all back again with me aka gajel crut in my daily crut Hey what's up boys and girls it's your boy Jack in here Hari ini gue bakal ngebahas top global 1 lapu-lapu ya Dipegang oleh Lovere RSS Disini dia adalah lapu-lapu fighter assassin ya Dia itu sakit-sakit banget menurut gue Udah attack sakit, darah juga lumayan tebal Nih untuk match lapu-lapu dia sudah memegang 1557 kali Dan untuk pas resultnya kalian bisa liat Untuk ranknya dia pake lapu-lapu hampir menang mulu ya Tuh liat ya, gila nih sakti menurut gue Karena lapu-lapu juga jarang nyamaknya menurut gue Tapi dia sakit Oke guys, langsung bahas ke gameplaynya ya My friend, my friend Sorry, gue telat 2 menit kayaknya dia mati Pertama tuh dari Franco di geng Bisa ya di awal-awal tuh Franco geng mid mulu dia Mid hero tuh jadi santapan empuknya ya Langsung aja kita bahas lane-nya Di atas ada Harley sama Groove Untuk di tengah ada lapu-lapu ya Di bawah Hilda tentunya dengan lane slot Tapi lane slotnya sini mati Tapi Hilda liatin tuh Dia masih maksa aja Karena Hilda tuh sangat tanky buat menurut gue Oke untuk mungkin bakalan ini lagi ya Berotasi lagi ya Untuk lane-nya ya Oke yang gue suka dari RSS Ketika Hilda daratnya sedikit Dia sangat respon banget Langsung bantu turun ke bawah Dan namun untuk Hilda-nya mati disini Dan terganti oleh kematian Zidong juga ya Nah yang gue suka disini adalah responsif gitu Karena banyak banget orang yang temennya dipukulin Kenapa gak ngebantuin gitu Padahal kan mereka bisa dapet kill juga Karena sudah dicicil dulu sebelumnya Oke tower satu hancur disini kita bisa lihat Untuk Hilda langsung inisiatif ke atas ya Solo hero itu adalah lapu-lapu dan lane slot Kenapa lapu-lapu? Karena lapu-lapu punya durability yang sangat-sangat Tebal menurut gue ya Karena dari hero fate atau skill pasifnya tuh Ketika barbar yang dibawa HP itu tuh Kalau udah penuh tuh dia nambahin shield juga Nah kalian bisa lihat kan si Zidong aja Gak berani buat nyolong keong tadi ya Kita bahas untuk ini ya mafren untuk goldnya ya Networknya sih udah ketinggalan jauh menurut gue Gak jauh-jauh amat sih Cuman disini Harley padahal dia 3 lane ya 3 hero atau 2 hero di atas tadi Tapi untuk Kagura aja yang mid lane tuh sampe kalah networknya Udah nih kalau udah kayak gini mah Menang-menang di early game udah Gak usah kasih musuh farming aja Ibaratkan jangan kasih kesempatan lah Oke guys kalian bisa lihat tuh ya Si grog dia ngasih sinyal Mereka kayaknya mau ini nyuri buff musuh ya Ini dia nih yang gue suka nih Lu kalau misalkan udah menang network Udah gak usah kasih kesempatan musuh Serius dah Langsung aja mafren hajar hajar Tapi disini Harley nya kurang respon ya Karena dia lebih mentingin turtle dulu Turtle juga penting sih Oke mungkin mereka ngacauin ini ya Pengalihan sebagai pengalihan lah Jadi si Harley bisa dengan fokus turtle Seperti kalian lihat ya turtle tuh pengaruh banget Untuk network team kalian Dia nambahin golden experience coba Oke grog disini tershutdown Kagura mati oleh landslot Oke otomatis kan si Franco turun ya Nah disini hilda cukup buat nahan 2 hero menurut gue Jadi si Harley memutuskan untuk ngegang si Franco Karena si Franco sudah jauh dari tower Nah udah kalau kayak gini mah Langsung aja agresif Kita curi-curi jungle monster musuh ya Nah kalian bisa lihat kan si Franco aja udah mati kan Di ciduk Nah kan si zilong aja gak berani buat ngelawan Nah lo liat kan aktifkan buat pasif skillnya lapu-lapu Tower musuh aja di babat Kalian bisa lihat kan Kagura langsung backup bawah Otomatis kan di tengah tinggal Aurora ya Udah ini mah santapan empuk Buat seorang grog dan Harley Nah udah ini mah otomatis Hitungan berapa detik hancur tower Yakin udah gue Gitu ya maapren maapren Ketika tower tengah sudah hancur langsung Sikat atas Balmon satapan empuk bertiga Cuma disini Franco sama Aurora langsung responsif buat bantu atas Kagura disini masih ngelawanin ya Lapu-lapu Tapi lapu-lapu disini udah ada pertahanan diri dari hero fate skillnya Atau pasif skill Tinggal gebuk sekali Silt nambah sama darah Nah lo kan gue jadi lupa bahasa item Untuk item jungle disini Untuk seorang fighter assassin tuh udah tentu kita pake villager axe ya Buat nambahin defense ketika kalian berhasil ngebunuh jungle monster ya Untuk item pertama dia pake bloodlust axe Tentunya buat ngambil spell farm Atau skill lifesteal Dan cooldown reduction juga Dan item kedua dia pake sepatu cooldown reduction Sangat cocok buat lapu-lapu ya Kerjanya tuh pump skill terus buat ngeaktifin ini tuh Pasif skillnya Oke guys gue lupa bahas Untuk kenapa mereka gak ngambil turtle Pas lagi pertama kali spawn Karena mereka mengulur waktu buat turtle dibunuh di menit ke tiga atau empat Supaya setelah turtle pertama mati Yang spawn itu adalah lord Udah kalo kayak gini mah cocok banget Kita udah menang level Langsung aja sikat lord Eh tunggu dulu disini mereka gak langsung ngebunuh lord loh Kenapa gitu Karena mereka tau Mereka ada balmon untuk musuh Udah tau kan Balmon itu lord steel banget Dia tuh nyampah lord gampang banget Makanya mereka membuat musuh pede Supaya nunggu musuh ke tempat area lord Ketika musuh sudah nyampe Udah langsung digibas abis semuanya Udah menang level kok Gak usah takut mati Oke guys liat kan Udah semua tershotdown abis Wipe out Udah kalo kayak gini mah Gampang kan Apalagi udah ada zilong Beuh GG banget Zilong kalo misalkan dikasih light game Udah tower bisa kecicil sampe base loh Zilong tuh parah banget sekarang Kalo buat light game ya Makanya mereka main aman dengan early game Ketika menang network atau gold Mereka sudah jauh dari musuh Level sudah jauh Langsung aja jangan kasih nafas Sikat abis Gitu ya my friend Lu kalo udah medical tuh Jangan kasih musuh nafas aja Apalagi sampe ngeremehin tuh bahaya banget tuh Kalo kalian sampe ngeremehin musuh Karena kalian udah menang di early game ya Untuk item ketiga dia pake hunter strike Buat nambahin cooldown Attack Untuk keempat dia mau buat Endless battle Buat nambahin lifesteal nya ya Sakit banget nih Endless battle Oke guys gini ya Kalo misalkan kalian udah menang lord tuh Dapet lord maksud gue Hal yang kalian lakukan adalah Cicil aja minion dulu Gak usah nafsu buat war dulu Nah kalian liat sini Harley dia langsung pinter Ngegibas tower atas Cuma si zilong dia pinter pake ulti Tapi tetep aja Harley udah menang level Gak akan bisa kentiin Malah zilong kan yang kabur Mati kan Nah disini hilda Disini nekat banget ya Dia mencoba buat nyuri buff Karena dia tau Buat kagura tuh Jangan kasih buff Bahaya banget ya Udah hero overpower Dapet buff Sakit Cuma dia terhentikan Mati ya Karena dibantu oleh Tim lain Tim dari musuh Nah gini nih kasih jalan lord sama minion minion Karena minion tuh udah segede gabah Kayak gitu udah pasti Nyampe base tower Gampang banget Udah lama mati kalian bisa Focus hit tower base Jahat Liat aja seorang franco Kagura Zilong Aurora gak bisa nahan udah Udah kalo kayak gini mah Tinggal nunggu Diancurin sama minion aja Udah Ya kan Liat aja My friend Udah Gak butuh waktu 10 menit 9 menit beres Ketika lord Yang gue bilang tadi ya Jangan bunuh turtle Pertama Kalian liat tuh Musuh aja gak bisa Ini Nyentuh tower Liat 0% Turret damage mereka kan Kalian wajib Meniru untuk gameplay Hero ini Dan tim ini ya Oke guys Gue baru tau nih Untuk low frame Squad ini Gila banget Mereka tuh hampir Seluruhan membernya ya Itu tuh Nyentuh top global hero ya Kecuali Innya sih Lidernya dia Gak dapet Tapi Semua membernya tuh Kenapa member Dapet nih ya Top global hero nih Gue kasih tau ya Oke untuk Squad low frame Ini dia Hampir semuanya Memegang top global Ini ya Top global Hero ya Yang pertama Dipegang oleh KIS Dari Mia Dan juga Nah Zilong Oleh skyway Dan juga Ada Hilda Dipegang oleh Ades Dan lapu-lapu Oleh RSS Dan Masih ada lagi ya Nah Garot kaca Susi Dan satu lagi tuh Bentar Oh iya Dipegang oleh Minotaur Nih Dia pake Huruf Apa nih Kanji Atau apa Untuk Squad disini Dia Gak Masuk top 10 Tapi dia Masuk juga Di top global Squad Di Squad 34 Ranking 34 Untuk Sekian Oke guys Thank you for watching Kalian bisa request Untuk Hero selanjutnya Tinggal komen aja Di bawah ya Jangan lupa untuk share Ke teman-teman kalian Karena berbagi pengetahuan Itu sangat indah ya Oke Gue akhiri Saja untuk video Kali ini Thanks again For watching Have a nice day And peace out Terima kasih telah menonton